Halo sahabat-sahabat semua Saya yakin bahwa Anda pernah mendengar atau mungkin pernah membaca Atau bahkan pernah menonton filmnya tentang kisah Titanic Kaliannya sebuah kapal raksasa, kapal persiar raksasa di masa itu Tapi pernahkah Anda bertanya Bagaimana bisa sebuah kapal persiar yang sangat besar Bisa tenggelam karam hanya gara-gara menabrak gunung es Ini adalah gambar ilustrasi sebuah gunung es atau The Iceberg Yang terlihat mengambang di atas permukaan air laut Pertanyaannya adalah Apakah ukuran gunung es ini persis seperti apa yang kita lihat Atau malah justru lebih kecil Atau apakah malah justru lebih besar dari apa yang kita lihat Ternyata Apa yang kita lihat Hanya 10% dari ukuran yang sesungguhnya 90%-nya Itu ada di bawah permukaan air laut Yang tidak tanpa oleh mata ketika kita ada di atas permukaan Jadi bisa dibayangkan Betapa besar ukuran iceberg atau gunung es yang ditabrak oleh Titanic Sekarang apa hubungannya iceberg dengan kesuksesan Kalau kita melihat seseorang hebat Sukses Kalau kita melihat wah orang ini pintar Wah orang ini luar biasa Ternyata Apa yang kita lihat itu adalah hanya 10% saja Dari seutuhnya orang tersebut Kita mungkin tidak pernah melihatnya Apa yang sudah dilakukan 90% apa yang dia lakukan selama ini Untuk sehingga kita melihat yang 10%-nya Eh cucut Apa itu? Proses mencapai kesuksesan Atau mencapai kehidupan yang lebih baik di dalam kehidupan Itu ibarat kita sedang membangun iceberg dalam kehidupan Apa yang kita lihat pada sukses orang lain Atau apa yang orang lain dan rasakan tentang sukses pada diri kita Itu hanya 10% Dari total keseluruhan dari prosesnya Dan kalau kita semua mau mendapatkan yang 10% itu hasilnya Kita semua harus mau melakukan yang 90%-nya lagi Yang mungkin orang lain tidak akan melihatnya Ibaratnya ada di dasar samudera Apa itu? Pertama adalah Persisten Kita harus persisten Dengan apa yang kita lakukan Dengan apa yang ingin kita capai Kejar sampai dapat Dalam mencapai kesuksesan Kadang-kadang ada kesalahan Kadang-kadang ada kegagalan Kita harus mau berkorban Kita harus mau berkorban Apakah itu korban waktu Apakah mengorbankan denaga Uang Dan sebagainya Kemudian apa lagi yang harus dilakukan? Keempat Dalam pencapaian kesuksesan Tidak selamanya prosesnya itu menyenangkan Tidak selamanya semuanya akan baik-baik saja Akan ada kekecewaan Akan ada perasaan sedih Perasaan gagal Yang berikutnya adalah disiplin Kita harus hidup lebih disiplin Disiplin dengan waktu Disiplin dengan Apa yang harus kita lakukan Dan kita kerjakan Harus mau kerja keras Karena tanpa kerja keras Apapun juga sulit untuk diwujudkan Dan kita harus punya dedikasi yang tinggi Bicara sukses Semua orang pasti pengen sukses Tapi kadang banyak orang Yang pengen sukses Tapi tidak mau melalui prosesnya Tidak mau kotor-kotornya Tidak mau capek-capeknya Maukah kita berkorban Sacrifice Pohon bambu Kalau kita menanam batang bambu Itu berbulan-bulan Bahkan kadang bertahun-tahun Daunnya itu tidak tumbuh Sehingga kadang-kadang Sang petani menjadi ragu Apakah pohon bambu ini tumbuh atau tidak Tapi setelah melalui proses yang lama Pelan-pelan daunnya tumbuh Apa yang terjadi? Ternyata selama berbulan-bulan Atau bertahun-tahun itu Bambu itu membentuk akarnya Di bawah tanah Baru muncul dalam Itulah sharing saya hari ini Tentang Iceberg Mari kita sama-sama berjuang Mari kita sama-sama berkorban Untuk mendapatkan Sebuah gunung es Sebuah Iceberg kehidupan kita Bahkan Kamal Titanic pun Tidak bisa menghajarnya Selamat berjuang Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya